Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama Kita khususkan doa kita Illa hatratin seh hashim asyari Illa muasati ta'limiyati kebun sari Muasadidina wa talamidina wa walidina al-fatikha A'udu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrohmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratul mustaqib Syiratul ladhina an'amta alayhim Khairil maghdubi alayhim Walabdallin Raditu billahi rabbah Wa bilislami dina Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidani ilmah wa rzukni fahmah Amin ya rabbal alamin Allahumma sali solatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayidina muhammadin niladhi Tanhalu bihil la'ukadu wa ta'anfariju bihil lakurabu Wa tuqadu bihil hawa'iju wa tunalu bihil rogo'ibu Wa khusnul khawatimi wa yustashqal Wa mamu biwajhihi lakarim Wa ala alihi wa sahabihi fi kulli lam hatin wa nafasin Wa nafasin biadadhi kulli maulumillah Di pertemuan kali ini Dengan bumega kita akan belajar tema 4 Dengan judul mengenal berbagai jenis pekerjaan Dengan muatan IPA Upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam Sebelumnya di pertemuan yang kemarin Di tema yang sudah kita pelajari Kita sudah membahas tentang sumber daya alam Masih ingatkah anak-anak kalian tentang sumber daya alam? Kira-kira apakah kalian masih ingat? Nah untuk itu mari kita ingat-ingat kembali ya Sumber daya alam merupakan segala sesuatu Yang ada secara alami Dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia Sumber daya alam sendiri dibagi menjadi dua Nah yaitu sumber daya alam Yang tidak dapat diperbarui Dan sumber daya alam yang dapat diperbarui Nah sebagai pengingat saja Sumber daya alam kemarin yang dapat diperbarui Maksudnya disini yang dapat diperbarui ya anak-anak Contohnya adalah hutan Nah hutan merupakan sumber daya alam yang dapat rusak Hutan dapat rusak dan musnah jika tidak dilestarikan Nah manfaat hutan juga sangat banyak sekali manfaatnya Yang pertama yaitu penghasil kayu Selatunya ada sumber makanan Sebagai paru-paru dunia Menjaga banjir dan longsor Kemudian ada sumber air besi dan rumah bagi hewan Penyebab kerusahaan hutan disebabkan oleh beberapa Yaitu yang pertama Yaitu yang pertama Penabangan hutan secara liar Kemudian kebakaran hutan yang terjadi pada musim kemarau Selanjutnya ada pembakaran hutan untuk ladang Selanjutnya yaitu hewan Hewan juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui Ada hewan liar Ada hewan peliharaan atau ternak Contoh hewan atau binatang liar Antara lain seperti gajah, harimau, singa, dan buaya Sedangkan contoh hewan ternak Antara lain seperti sapi, kambing, ayam, itik, klenci, dan kerbau Tumbuhan juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui Tidak bisa dipungkiri bahwa tumbuhan ini memiliki peran yang sangat penting Bagi kehidupan di muka bumi ini Berikut ini merupakan manfaat tumbuhan bagi manusia Yang pertama adalah pembersih udara Tumbuhan dapat menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis Oksigen yang dihasilkan membuat udara bersih dan segar Tumbuhan mampu membantu menyerap gas karbon dioksida dari udara Selanjutnya sumber bahan pangan Salah satu manfaat utama dari tumbuhan adalah sumber bahan pangan Bagi manusia dan hewan Tumbuhan merupakan sumber karbohidrat, protein, vitamin, serat, lemak, serta senyawa lainnya Yang berguna untuk kehidupan manusia dan hewan Bagian-bagian tumbuhan adalah daun, batang, akar, buah, dan bunga Ada tumbuhan yang dimanfaatkan buahnya seperti apa anak-anak Yaitu sebagai bahan pangan yaitu pohon mangga, pohon pisang, dan pohon rambutan Ada juga yang dimanfaatkan batangnya seperti tebu Ubi jalar dan kentang itu yang dimanfaatkan adalah akar tumbuhannya Dan dimanfaatkan sebagai sumber pangan Manfaat ketiga yaitu bahan material bangunan, perabotan, dan kertas Tumbuhan bisa digunakan sebagai bahan bangunan yang diambil dari kayunya Kayu dimanfaatkan untuk bahan bangunan diantaranya Kayu jati, kayu mahoni, sengon, albasi, dan lainnya Kayu juga bisa digunakan sebagai perabotan Seperti apa? Ya, meja, kursi, lemari, dan masih banyak yang lain Sedangkan ponpinus bisa digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas Yang keempat adalah penambahan nilai estetika Manfaat tumbuhan bagi lingkungan bisa digunakan sebagai penambahan nilai estetika Contohnya tanaman hias Tanaman hias ini yang ditanam di taman dan di halaman akan menambah keindahan rumah Contohnya seperti tanaman anggrek atau tanaman melati Selanjutnya bahan pakaian Nah, tahukah kamu pakaian apa ya yang kita pakai dari hasil tumbuhan? Nah, ya tumbuhan memang bisa menghasilkan bahan baku seperti benang Setidaknya terdapat beberapa jenis tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan kain Di antaranya seperti kapas dan rami Manfaat selanjutnya yaitu bahan-bahan obat-obatan Nah, obat-obatan herbal dan jamu menggunakan tumbuhan sebagai bahan bakunya Nah, seperti apa saja Contohnya jahe, temulawak, kencur, kunyit, dan lain-lain Untuk daunnya seperti daun pepaya, daun salam, dan daun sir Nah, selanjutnya untuk bahan baku industri Nah, bahan baku industri ini menggunakan tumbuhan sebagai bahan bakunya Seperti industri karet untuk membuat bahan Yang dimanfaatkan yaitu bahan bakunya yaitu geta pohon karet Kemudian industri cat menggunakan bahan baku geta pinus dari pohon pinus Kemudian industri minyak sawit menggunakan minyak dari kelapa sawit Selanjutnya, yaitu upaya pelestarian sumber daya alam Ada tiga upaya Yang pertama yaitu penghematan Penghematan adalah pemanfaatan sumber daya alam Yang sesuai dengan kebutuhan Jadi kita dalam memanfaatkan sumber daya alam Tidak boleh berlebihan secukupnya saja Kemudian perlindungan Perlindungan disini adalah upaya pelindungan sumber daya alam Agar tetap lestari dan tidak mengalami kebutuhan Selanjutnya, yaitu pemeliharaan Pemeliharaan adalah memelihara sumber daya alam yang ada Agar lestari sehingga dapat digunakan Hingga generasi mendatang Jadi dalam menggunakan sumber daya alam Kita harus bijak Tidak boleh berlebihan Dan harus memeliharanya Agar anak cucu kita bisa Memanfaatkan sumber daya alam tersebut Selanjutnya, upaya menjaga keseimbangan alam Dan sumber daya alam Disini, di lingkuan rumah Contohnya, menghemat penggunaan air Nah, kita-kita memandu atau menyalakan keran air Sebaiknya kita menggunakan Sejujurnya jangan lupa mematikan keran air tersebut Selanjutnya, menghemat penggunaan listrik Jika siang hari, lampu segera dimatikan Yang ketiga, menghemat penggunaan bahan bakar Jika kita ingin berpergian Usahakan jalan kaki saja Jika jarak tempuhnya sedekat Selanjutnya, menghemat kertas dan mendahar ulang kertas bekas Mengurangi penggunaan kantong plastik Mengurangi jumlah produksi sampah Memisahkan sampah sebelum dibuang di tempat sampah Dan menggunakan bahan kimia di rumah tangga seperlunya Nah, di lingkungan masyarakat Nah, yang pertama melakukan penghijauan Atau revoisasi Hutan-hutan yang gundul Selanjutnya, melakukan reklamasi di lokasi bekas tambang Nah, selanjutnya itu cara melakukan sumber daya alam Yang ada di lingkungan sekitar Nah, lingkungan sekitar kita Salah satunya adalah yaitu sungai Sungai merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kita semua Nah, biasanya kita sering sekali menggunakan atau memanfaatkan sungai Nah, maka dari itu kita harus merawatnya Dengan cara tidak membuang sampah atau limbah sungai Sampah atau sungai ke dalam sungai Tidak mandi dan buang air kecil atau besar di sungai Tidak mencuci baju di sungai Karena sisa hasil deterjen itu banyak mengandung bahan kimia Sehingga membuat hewan yang hidup di sungai akan mati Kemudian membuat daerah resapan di pinggir sungai Tidak mendirikan bangunan di pinggir sungai Menanam bambu atau tanaman keras di pinggir sungai Untuk menjaga erosi Dan tidak melakukan penambangan pasir Selanjutnya pantai Cara merawat pantai yang pertama Tidak membuang sampah atau limbah di pantai Membersihkan pantai Tidak menangkap ikan dengan peledak Menanami tanaman pakor di pinggir pantai Dan tidak melakukan penambangan pasir Selanjutnya hutan Cara melestarikan hutan Yang pertama yaitu melakukan tebang pilih tanam Tebang pilih tanam ini adalah memilih Pohon yang usianya sudah Waktunya panen dan menanamnya kembali Kemudian reboisasi atau penanaman hutan yang gundul Yang ketiga menetapkan hutan sebagai tanaman nasional Atau cagar alam tempat pelestarian tanam langkah Yang tempat melakukan penghematan untuk menggunakan benda yang berasal dari kayu Berikutnya yaitu penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam Teknologi yang kita butuhkan ada dua yaitu Pemanfaatan teknologi secara langsung Yang pertama yaitu seperti dilakukan tanpa pengeluaran terlebih dahulu Biasanya pada buah-buahan dan sayur-sayuran Misalnya dalam pemanfaatan buah Mangga yang dipetik dari pohon dapat dilakukan langsung dimakan Kemudian pemenggunaan teknologi dengan secara tidak langsung Seperti dilakukan dengan pengolahan terlebih dahulu Misalnya geta karet yang diambil dari pohon karet Harus diolah terlebih dahulu sebelum diolah menjadi ban Selanjutnya pengolahan sumber daya alam Yang memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan manusia Nah disini yaitu yang pertama pengolahan kayu Kayu sendiri sangat banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita Nah kayu itu berasal dari pohon yang dihutan Kemudian ditebang Setelah itu diolah oleh pengrajin Kemudian dijadikan di barang jadi seperti meja, kursi, lemari Dan barang-barang peserut seringkali kita gunakan, kita manfaatkan Nah yang kedua yaitu pengolahan bahan makanan Pengolahan bahan makanan disini seperti pembuatan tempe Tempe sendiri terbuat dari kedele Kedele yang difermentasi Kemudian juga ada tape Tapi terbuat dari singkung juga yang dibusuhkan Selanjutnya bioteknologi dalam pengolahan makanan Nah disini ada banyak sekali contohnya dalam kehidupan kita Yang pertama yaitu makanan kaleng Seperti buah kalengan Kemudian sardeng Dan ada kornet yang dikalingkan Selanjutnya ada pengasinan Seperti mengasinkan ikan agar lebih awet Kemudian ada pembotolan seperti pembuatan kecap dan saus Selanjutnya ada beberapa cara pengolahan sampah atau limba Disini ada empat langkah Yang pertama yaitu reduce, reuse, replace, dan recycle Reduce adalah mengurangi Mengurangi pemakaian atau penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah Sebisa mungkin kalian mengurangi penggunaan kemasan barang Makin banyak kita menggunakan kemasan barang Makin banyak sampah yang dihasilkan Yang kedua yaitu reuse Reuse adalah memakai kembali barang-barang yang telah digunakan Sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali Hindarilah pemakaian barang-barang sekali pakai Nah cara ini bisa memperpanjang waktu pemakaian sebelum menjadi sampah Selanjutnya anak-anak yaitu recycle Recycle adalah mendaur ulang kembali Barang-barang yang telah digunakan Nah barang-barang yang sudah tidak berguna Lagi didaur ulang Tidak semua barang bisa didaur ulang Tetapi saat ini sudah banyak sekali industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang jadi Yang terakhir yaitu replace Replace adalah mengganti barang sekali pakai dengan barang yang dapat dipakai berkali-kali atau tahan lama Nah teliti barang-barang yang sudah tidak dipakai sehari-hari Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang-barang yang lebih tahan lama Seperti memakai kantong plastik dengan menggantinya dengan keranjang atau tas belanjaan yang lainnya Nah anak-anak sekian pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa pembelajaran hari ini dirangkum di buku kalian Nah terima kasih sudah mendengarkan video dari buku guru Ibu harap ilmu yang pemegang berikan bermanfaat Sebelum kita akhiri kita berdoa dahulu Bismillahirrahmanirrahim Wal asar Innal insana lafi khusar Illalladzina amanu wa amilu sholihati watawa Sawbil haqi watawa sawbis sober Nah anak-anak terima kasih Jangan lupa Selalu semangat belajar Jangan lupa jaga kesehatan Dan sholat lima waktu Terima kasih waktunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh